Hai dengan mesin jahit mini ini kita bisa berkreasi dan berkreativitas dan juga tidak perlu memerlukan jasa mesin jahit keliling dan manual dengan mesin jahit mini ini praktis dan menghemat waktu tentunya untuk warna ada tiga variasi yaitu warna putih pink dan warna biru untuk ukurannya lebarnya 9 cm untuk panjangnya 19,5 cm dan tingginya 21 cm ini adalah pedalnya dan ini untuk benangnya dan adaptornya dan kita langsung masuk ke area belakangnya tampak belakang ada dua hole yang pertama yaitu untuk DC 6 voltnya kemudian yang kedua adalah untuk jack foot pedalnya seperti ini pemasangannya kemudian ada lampu ketika kita mau menjahit di malam hari kita bisa menggunakan lampu tinggal kalau ditekan saja seperti ini sangat praktis untuk pemasangannya seperti ini nomor satu masukin saja kemudian urutkan ke nomor dua dan nomor tiga sampai nomor empat masukin saja ke hole hole yang sudah disediakan jangan sampai salah di dalam pemasangannya kemudian ini adalah penang di di area dalamnya pastikan pemasangannya benar dan ini area locknya terus untuk benangnya bisa kita ini untuk area bawahnya jadi kita bisa sesuaikan untuk warnanya yang baru gabung di video ini silahkan klik subscribe dulu untuk berlangganan dan pencet belnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari dinanom dan kita langsung untuk mencobanya pastikan dulu untuk cek dan foot pedalnya terpasang dengan benar seperti ini jadi bisa pakai foot pedal atau manual pakai tangan juga bisa ada tombol on off nya di sampingnya pastikan seperti ini untuk dc6 fold nya dan foot pedal nya ini adalah foot pedal nya jadi untuk pemasangan benangnya bisa yang seperti ini kita langsung saja di masukin ke hole hole nya atau bisa pakai benang yang di atas pakai benang yang biasa seperti ini kita bisa langsung disimpan saja pastikan step by step nya harus benar jadi untuk prosesnya bisa pakai pedal atau bisa pakai tombol on off seperti ini kita coba pakai yang tombol dulu tinggal di tekan saja pada proses pencahitannya seperti ini kita lihat hasilnya dan hasilnya seperti ini cukup rapi dan lumayan dan cukup kuat juga kalau untuk mengatur kekuatannya bisa di atur saja dan kita coba pakai foot pedal nya tinggal di tekan saja ini ini lepas proses proses pencahitannya seperti ini tinggal di tekan saja dan ini adalah hasilnya seperti ini cukup bagus dan cukup rapi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati